Oke teman-teman selamat datang ya di Tutor Himpunan Jadi aku Konstan dari Meteorologi Angkatan 22 Itu bakal coba ngebantu kalian buat persiapan untuk ujian besok ya Eh besok atau Rabu ya Nah kira-kira sebelumnya ada ini gak ada apa namanya yang pengen ditanyain gitu Misalnya kayak materi apa mungkin jadi kendala Kalian berarti yang ngambil pada ngambil SC kan Iya Oh oke oke Nah kira-kira ada materi gak mungkin yang pas SC itu Kalian bingung nih Mungkin mau dibahas atau apa gitu Atau kita bakal bahas soal ujian yang tahun aku aja nih Aku gak ada yang tahun 23 ya Aku cuma nemu yang tahun aku Sama gimana? Gimana enakan? Aku masih kurang ngerti yang materi fluida Yang materi fluida? Iya Oh Fluida Fluida itu masuk Oh Oke Fluida yang Ada Fluida siapa? Sebentar ya Itu yang aplikasi turunan bukan? Apa yang diferensial ya? Bentar-bentar Ada gak contohnya kayak disini Soalnya yang kayak gini bukan? Yang nanti soal tangki, liter-liter gitu Ada debit Atau bukan? Fluida yang kayak gimana? Maaf Maaf Aku salah Aku malah bahas Fluida yang ini Fluida yang fisika 1A Oh Nah ini Ini tutor kalkulus ya BTW Iya maaf Iya gak apa-apa Sok Kalau di SC Matematika Gimana? Atau kita mau bahas soal ini aja Ini soal tahun aku sih Kalau ada soal yang tahun kalian Boleh Gimana? Gimana? BTW aku ini ya Gak bisa liat chat ya Kalau misalnya ada yang ngechat Aku gak bisa Soalnya ini Satu device Ngezoomnya Jadi Kalau sambil balik ke zoomnya Kayak ribu aja Jadi bagusnya langsung on mic aja ya Kalau mau ngomong Mungkin boleh bahas yang ini aja Yang ini aja ya Oke Oke sip Kalau gitu Nah Kita bakal coba bahas soal Apa Puas ya Ini tahun 2022 Berarti Dua tahun yang lalu lah Berarti Oh kalian yang angkatan 23 Satu tahun berarti Sebelum kalian Gitu Nah Jadi intinya kan sebenarnya Kalau di kalkulus 1 tuh Ya sebelum kurikulum yang berbagai sekarang Kalau dulu pas masih Pas Apa Pas kita tuh kan Dia ada kalkulus 1 Kalkulus 2 kan Yang kalkulus 1 itu Dia UTS nya biasanya sampai Turunan Persoalan-persoalan turunan Nah dan kalkulus Eh dan UAS nya Itu biasanya Mulai dari integral Sampai dengan nanti Persamaan diferensial Nah kayak gitu Nah Jadi ya Sebenarnya disini Soalnya ini Nanti bakal banyak Seputar ini sih Seputar integral Gitu ya Nah Oke Kita mulai aja dari nomor 1 ya Nah Nomor 1 tuh Dia ngomong Gini Misalkan Ada fungsi f dan g Ya Yang memenuhi Oke Oke Ada 3 Ada 3 argumen disitu ya Yang pertama Itu dia memenuhi ini Integral 1 sampai 4 Dari fx Yang kita gak tau fungsinya apa Itu 7 Ya Terus Integral dari 4 sampai 6 Dari fx Itu 10 Gitu ya Dan integral dari 4 sampai 6 Dari gx Itu 3 Gitu Nah Sebelum Kita mulai bahas soal ini Aku mau cek dulu Kira-kira kalau kita punya Integral Eh atau gak gini deh Salah satu Kegunaan integral itu apa sih Ada yang tau gak Aplikasi dari integral Integral itu Gunanya buat apa Ada yang tau gak Gimana Kalau gak tau Bilang gak tau Jangan di chat ya Gimana Ada yang ingat Menghitung luas di bawah kurva Nah Cakep Menghitung luas di bawah kurva Jadi Intinya sebenarnya Integral itu Ya buat Apa ya Awalnya di definisi Awalnya di definisiin pun Itu visualisasinya menggunakan Apa namanya Ya itu Luas di bawah kurva Jadi salah satu kegunanya itu Nah Kalau Ya udah Berarti Intinya gimana Misalnya ya Misalnya kalau kita punya Aku buat disini Kalian Biar satu soal Langsung Banyak Review materi Gue pindahin ke Tempat Eh Sebentar body Tunggu Tunggu ini dia nah ini dia tadi benar-benar ya ada yang ngomong kalau misalnya integral itu ya intinya sebenarnya buat ngitung luas di bawah kurva kayak gitu nah kalau di sol ini ya itu kita simpan lah ya pokoknya intinya tadi kalau misalnya kita punya misalnya ada kurva gitu ya kayak A sampai B ini buat ngingetin aja ya si integral itu buat apa nah pada saat kita mau ngitung luas daerah ini misalnya ini adalah fungsi let's say ini tuh Y sama Fx nah ini bisa kita hitung luasnya aku simbolin dengan A area gitu ya luas daerahnya itu adalah bisa kita hitung dengan integral dari batas-batas X-nya jadi batas-batas X-nya tuh ini sama ini dimana kita mau ngitung luasnya dari fungsi apa yang ada di atas kurva X fungsi fungsi apa yang ada di atas luasan yang mau kita hitung berarti fungsi Fx gitu dari tadi luas di bawah kurva nah terhadap X nah intinya kayak gitu nah ya itu review singkat ya nah sekarang kita lihat nih soalnya soalnya itu nanya yang pertama yang bagian A itu integral dari 1 sampai 6 nah sebenarnya kalau ini udah simple ya intinya kan kalau kita punya integral 1 sampai 6 berarti seakan-akan kalau misalnya kita buat pendekatan grafik aja misalnya ini kurvanya sembarang kita gak tau ya dari si Fx ini Fx misalnya nah kita disuruh ngitung luas daerah di bawah kurva dari X-nya itu 1 sampai 6 ya total itu kita disuruh ngitung ini oke nah gimana caranya buat nyari itu kan kita gak tau fungsinya apa nah kita lihat dari apa yang dikasih tau di soal nah lihat dari informasi yang pertama katanya bahwa dari 1 sampai 4 misalnya disini ada 4 gitu ya ada 4 berarti dari 1 sampai 4 itu 7 oh ternyata luas ini itu 7 bang nah tuh nah terus dari informasi yang kedua katanya dari 4 sampai 6 itu berapa 10 gitu kan berarti yang ini itu luasnya 10 nah artinya kalau ditanya ini integral 1 sampai 6 dari Fx Dx berarti kira-kira berapa 17 iya 17 ya gitu nah jadi ini soalnya masih bagian alam masih simple ya gitu kurang lebih jadi intinya apa namanya pada saat kita ngitung luas di bawah kurva itu ya kita harus selalu ingat maksudnya kita bisa kalau misalnya kita nggak kebayang itu kita bisa coba visualisasi aja dengan konsep awal itu dia dari mana sih nah kalau integral itu kan dia ya salah satu dia gunanya buat ngitung luas dari bawah kurva kayak gitu nah lanjut aja yang bagian B ya ini soalnya dia nanya apa integral dari 4 sampai 6 dari Fx ditambah Gx gitu ya nah kalau ini sebenarnya justru jauh lebih simple ya asal kita ingat misalnya apa asal kita ingat sifat-sifat integral jadi ya sederhananya kalau misalnya kita punya integral Fx ditambah Gx ya dx gitu nah ini bisa kita pisah pengerjaannya kayak gitu jadi bisa kita pisah nah kayak gitu ya nah tapi batasnya tetap sama nanti nah artinya apa berarti yang ini tuh adalah apa berarti integral 4 sampai 6 dari Fx tambah Gx dx itu adalah integral dari 4 sampai 6 Fx dx ditambah integral dari 4 sampai 6 Gx nah yaudah ini tinggal dimasukin aja nih kalau yang 4 sampai 6 dari Fx itu hasilnya 10 4 sampai 6 dari apa Gx itu 3 nah berarti integral dari Fx tambah Gx ya dari 4 sampai 6 itu hasilnya berarti 13 gitu untuk soal yang pertama kira-kira sampai sini ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan yang masih dibingungin gimana jelas oke nah nanti kalau ada pertanyaan langsung ini aja jelai ya langsung potong ya oke kita lanjut aja kalau gitu ya nah yang soal nomor 2 ya soal nomor 2 nah kalau soal nomor 2 ini kita pindahin dulu deh ini apa soal apa ini soal oh ini harusnya fungsi transendon kali ya coba nah oke nah ini kita punya soal yang nomor 2 gitu ya nah ini gak tau ini apa-apa harusnya fungsi transendon sih sepertinya nah intinya adalah kita dikasih bahwa fungsi fx itu dia itu sama dengan log 6 3x atau biasanya penulisannya gini 6 log 3x gitu sama aja ya jadi basisnya 6 6 log 3x nah terus dia ngomong gini nih kalau f a nya sama dengan 1 a nya berapa ya nah gitu kalau f a nya sama dengan 1 a nya berapa nah artinya apa berarti x nya itu harus equals to a gitu kan x nya harus sama dengan a nanti hasil f a nya itu sama dengan 1 gitu nah ini mah tinggal kita substitusi aja kita coba berarti f a itu sama dengan kita masukin 6 log 3 a itu berarti harus equals to 1 gitu harus sama dengan 1 hasil fungsinya tadi gitu nah kita disuruh buat nyari a kan gitu nah sebenarnya ini simple asal kita tahu konsep logaritma ya yang ini 6 log 3a sama dengan 1 nah ini berarti kan kalau logaritma itu kan kita punya gini ya dia kan inverse dari perpangkatan ya kalau misalnya kita punya a cut b sama dengan c ya ini sebenarnya kebalikannya adalah apa namanya a log c itu sama dengan b kalau yang atas kalau perpangkatan itu kan kita ngomongnya kalau a dipangkatin b hasilnya berapa ya oh hasilnya c nah sedangkan ini dia itu ngomong gimana nah dia ngomongnya a dipangkat berapa supaya hasilnya c nah dipangkat b kayak gitu a dipangkat berapa supaya hasilnya c dia harus dipangkat berapa nih si a ini nah ternyata harus dipangkatin b nah kayak gitu nah jadi sebenarnya ya kita tinggal apa namanya ngeliat gini aja yaudah berarti 6 harus dipangkatin berapa supaya apa namanya 6 harus dipangkatin berapa supaya hasilnya 3a gitu kan yaudah berarti kan 6 dipangkatin 1 kan hasilnya 1 kan ini tadi a dipangkatin berapa sini c oh si b gitu dipangkatin b berarti ini 6 dipangkatin berapa supaya hasilnya 3a oh 6 dipangkatin 1 6 dipangkatin 1 sama dengan 3a berarti 6 sama dengan 3a oh a nya berarti 2 gitu 2 gimana kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau misalnya aku kecepatan gimana guys halo aman aman oke betul ini yang ngomong siapa sih biar aku enak kalau misalnya manggil hanum oke hanum oke nah kita lanjut ya bagian B kalau udah aman aku asumsiin hanum ini ya nge-representasiin yang lain aku gak tau ada berapa sekarang udah join tapi ya kalau hanum udah bilang aman berarti kita lanjut nah kita lanjut bagian B jika FB jika FB sama dengan 5 maka F3B kuadrat itu berapa nah ini sebenarnya mirip-mirip kayak tadi ya cuman disini ada yang beda karena awalnya kan dia mintanya dia kasih dia ngasih taunya FB nah tapi yang ditanya F3B pangkat 2 nah gimana caranya kira-kira nah kita coba lihat kita coba dari FB sama dengan 5 bisa kita dapat ya kita lihat FB kita sama dengan 5 FB berarti kayak tadi kita masukin aja kita substitusi aja kesini nih X nya kita ganti B jadi kita punya 6 log 6 log 3B sama dengan 5 6 log 3B sama dengan 5 bener gak? takut salah 6 log 3B sama dengan 5 oke bener ya oke nah kalau yang ini F3B pangkat 2 kita lihat dulu ya kira-kira dia maunya kemana sih? nah kita harus lihat nah kalau F3B pangkat 2 berarti kan kita masukin 3B pangkat 2 nya berarti F3B pangkat 2 itu kita masukin 6 log 3B pangkat 2 kayak gitu 3B pangkat eh 3 kali sorry ini 3 dikali X nya 3B pangkat 2 nah gitu guys gitu ya nah kita coba kecurigaan kita dari yang ini bentuk ini kita lihat 6 log nah lihat ini kan 3 kali 3 itu kan bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 kali B pangkat 2 nah terus kita coba rapihin karena itu sama-sama pangkat 2 gitu ya eh sama-sama ya sama-sama pangkat 2 kita dalam kurungin aja gitu jadi 6 log dalam kurung 3B pangkat 2 jadi pangkat 2 nya itu punya dua-duanya gitu ya nah lagi-lagi sifat sifat logaritma gitu ya kalau kita punya perpangkatan nah ini SMA lah yaudah ini bisa turun kan nah set dia turun ke bawah gitu yaudah berarti jadi gimana 2 kali 6 log 3B 6 log 3B nya apa bang set ini dia tadi nah yaudah tinggal substitusi aja oh ternyata yang ini itu sama dengan 5 yaudah berarti kita dapat sama dengan 10 ini 10 silahkan kalau ada pertanyaan untuk soal yang ini gimana Hanum Hanum gimana aman 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 oke oke bagus kalau gitu oke kita lanjut yang nomor 3 nah ini kalau masalah ada rumus ada sebentar nanti yang pusat masak hmm nah oke nah soal ini nanya apa sih suatu kawat memiliki panjang 8 cm oke dan memiliki rapat masa delta itu delta sama delta x ya saya anggap delta ya delta x sama dengan 2 x gram per cm oke di titik berjarak x cm dari ujung kiri kawat integral yang menyatakan momen total kawat ya momen total kawat itu terhadap titik ujung kiri kawat integral 0 sampai B GX DX oh kita terlalu peng dan terhadap titik ujung kiri oh berarti berarti kalau terhadap titik ujung kiri itu kan harusnya ini ya berarti dia kita secara horizontal gitu ya berarti kita mau cari MX nya oke nah itu integral integral dari A sampai B B putar X 0 sebentar ya oh iya oke nah ini intinya sebenarnya kita perlu ingat ya jadi ada rumusnya itu kalau kita apa namanya kalau kita masukin rumusnya itu nanti 2 V apa ya yang yang metode pokoknya intinya buat nyari momen momen di X itu itu kita butuh yang udah pernah itu apa namanya volume benda volume benda putar gitu ya di sama dengan 0 eh bukan di X sama dengan 0 kalau misalnya kita mau cari yang horizontal MX jadi intinya nanti si ini itu bakal kita apa namanya ya si kawat itu ya si kawat yang punya rapat masa sekian itu kita apa namanya kita putar ya kita putar terhadap sumbu Y kayak gitu oke nah kalau ini ini 8 cm oh iya intinya berarti kan kalau misalnya kita punya ini Y gitu nah oke karena kita diminta buat mutar dia terhadap sumbu Y gitu ya nah nanti ya intinya integralnya itu ya integralnya itu kalau batas-batasnya itu kita bisa hitung dari apa namanya ya yang namanya panjang kawat kan berarti misalnya disini deh misalnya gini ya nah panjang kawat berarti kalau disini 0 disini 8 gitu kan nah maka artinya berarti yaudah berarti kita tahu bahwa batas-batasnya ya dari 0 sampai dengan 8 kayak gitu ya 0 sampai dengan 8 nah kalau untuk cara-caranya gimana nah ini berarti kita apa namanya volume apa gini deh gini integral integral mx itu p r 2v 2v integral rhdr r x kali fx nah fx kali fx kali dx x ya kan nah ya bener nah gini ya dibagi 2p 2p coret ya nah intinya kalau rumus gini deh nah intinya kalau kita mau cari moment moment dx ya itu kita yang hitungnya pakai rumus ini ini ada di catatannya aku gak inget kalau misalnya jelasinnya ya nah ini tadi udah bener 0 sampai 8 nah fx nya tadi apa nah fx ini itu si rapat masanya nah berarti kita sebenarnya punya 0 sampai 8 ya untuk momentnya itu 0 sampai 8 dari x dikalikan fx nya fx nya itu si rapat masanya 2x dx gitu maka sebenarnya yang kita punya adalah integral dari 0 sampai 8 2x kuadrat dx nah berarti gx nya apa nah berarti gx nya bukan 2x ini nih tapi 2x 2x kuadrat nah gitu nah sorry ya kalau misalnya aku rada apa ngejelasinnya rada susah karena udah lama banget gak bahas soal yang kayak gini yang rapat masanya momen-momen kurang lebih kayak gitu kalau ada misalnya yang ingin ditanyain momen gimana guys sudah aman oke aman ya oke nah kita lanjut nah yang nomor 4 itu nah ini mirip-mirip kayak tadi ya nah kalau yang nomor bagian A ini bener-bener apa ya ya soal yang sebenarnya sangat mudah cuma kalau kalau misalnya kita kejebak ya salah nah kita lihat jadi ini kan dia nanyanya F1 ya ingat kalau misalnya function ya dimasukin misalnya x-nya 1 disini kan tinggal masukin aja berarti ini itu kalau dimasukin x-nya 1 jadi gimana F1 berarti sama dengan integral 1 sampai 1 dari akar T pangkat 4 tambah 3 detik nah pertanyaan apa nih ada yang tahu gak ini hasilnya berapa ada yang tahu gak guys ada yang tahu selamat menikmati selamat menikmati bagaimana Hanum tahu gak Hanum tahu gak integral 1 sampai 1 dari akar pangkat 4 tambah 3 cluenya itu hubungin sama tadi integral itu sebagai apa namanya luas daerah luas daerah cluenya itu ada yang tahu gak Hanum tahu gak kalau gak bilang kalau gak 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 tahu oke nah ini sebenarnya hubungannya sama tadi integral itu sebagai luas daerah nah lihat kan tadi nih kita balik ke yang sebelumnya yang tadi nah nih ini ya berhatiin tadi pada saat kita punya ini aku gede ini pada saat kita punya daerah merah ini kita menghitung luas ini berarti kan bahwa integralnya jadi gimana A sampai B A sampai B berarti ada nih gapnya berarti kita kan menghitung luas daerah yang di jarak segini nih nah sekarang kita balik lagi lihat nah integral 1 sampai 1 ini nih kuncinya nih ini berarti gimana integral 1 sampai 1 lihat misalnya ini ada kurvanya sini 1 gitu integral 1 sampai 1 berarti daerah yang mana nih apakah daerah yang kesini daerah yang ini masih daerah yang mana 1 sampai 1 berarti 1 sampai 1 dia sebenarnya cuma garis ini aja nah ada gak luasnya ya gak ada jadi dia bukan apa namanya gak ada panjang kali lebar gitu lebarnya 0 gitu nah berarti yaudah kita bisa tahu oh ternyata ini F1 ini hasil integralnya ini oh hasilnya 0 gitu kebayang gak ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini bentuknya integral. Jadi sebenarnya ada satu teorema. Ini kita bahas di sono aja. Ini tuh paket teorema dasar kalkulus. Aku lupa yang keberapa. Nah intinya dia teorema. Oh ke satu. Teorema dasar kalkulus pertama. Gimana tuh bang? Maksudnya bang? Jadi kalau misalnya kita punya misalnya... Oh gini. Misalnya kita mau nurunin sebuah integral. Misalnya dari... Dari 0 sampai... Dari A sebuah konstanta bilangan gitu ya. Sampai dengan fungsi GX. Nah dari FTDT. Jangan bingung ini cuma notasi aja. Misalnya ini bentuknya kayak gini. 0 sampai 2X. FTDT. Nah kayak gitu-gitulah bentuknya. Atau 0 sampai X kuadrat. FTDT. Yang penting adalah... Bahwa bentuknya tuh satu konstanta. Satu fungsi. Batas-batasnya. Gitu. Nah jadi caranya kita mau turunin itu. Nah intinya kalau di teorema dasar kalkulus 1 ini dia ngomongnya. Bahwa kalau kita mau nurunin fungsi yang bentuknya integrasi seperti ini. Gitu ya. Nah kita tinggal... Masukin aja langsung sini. Jadi si F... Apa? Kita masukin ke si F-nya. GX. Gitu. Nah tapi jangan lupa aturan rantainya. Gitu karena turunan. Nah kenapa bisa gitu Bang? Nah sederhananya adalah konsep integral sebagai anti-turunan. Gitu. Jadi kan kamu udah tau ya. Bahwa integral sama turunan tuh kan dia berkebalikan. Kalau misalnya kita nurunin sebuah fungsi. Gitu ya. Terus... Eh kalau misalnya kita nge-integralin sebuah fungsi gitu ya. Nah hasil integralnya tadi itu kalau kita turunin. Ya maka dia jadi fungsi lagi. Atau gak gini deh. Kita ada fungsi. Fx. 2x kuadrat gitu kan. Kita turunin. Fx. Nah ini jadi 4x. Kalau kita integralin. Dia nanti bakal jadi kayak gini. Nah gitu lah sederhananya. Nah jadi pada saat kita menurunkan ini. Kenapa bisa langsung disubstitusi aja Bang? F-nya. Kita lihat karena disini kita punya fungsi Ft gitu kan. Dia itu diintegralin. Nah adalah hasilnya. Lihat sih misalnya F gede. Nah. Terus ini kita turunin lagi nih. Diturunin lagi yaudah dia bakal jadi ini lagi gitu kan. Nah. Gitu kurang lebih. Nah. Jadi dengan bermodalkan teori medasar kalkulus 1 ini. Sebenarnya yang bagian B itu bisa kita selesai nih. Jadi. Kalau kita punya F aksian 1. Berarti kita bakal turunin. Nah. Yaudah. Tinggal kayak gini aja. Tapi. Oh tapi ada tapi-nya ya. Kita lihat bentuk yang tadi ya. Bentuknya itu. Bentuk fungsinya si Fx ini. Bentuknya itu. Dari X sampai 1. Akar T pangkat 4. Tambah 3 DT. Nah. Boleh gak bang ini langsung dibuat kayak gini? Nah. Belum boleh ya. Gitu. Karena belum sama. Tadi kan aturannya. Batas bawahnya itu sebuah konstanta. Batas atasnya itu sebuah fungsi dalam X. Gitu. Nah ini kebalik nih. Yang jadi konstanta yang atas nih. Satunya di atas. Yang bawah X. Nah tapi gak masalah. Ada solusinya dong. Nah. Nah. Aku harap. Apa. Teman-teman so masih. Masih pada ingat ya. Kalau misalnya kita punya. Integral dari A sampai B. Dari Fx. Dx. Misalnya. In case. Kita mau ganti. Tandanya. Eh tandanya. Batasnya. Maksudnya urutan batasnya. Ya. Maka. Harus ditambahin minus. Nah. Jadi minus B. A. Fx. Dx. Gitu. Jadi kita bisa ganti nih ternyata nih. Yaudah. Berarti ini bisa kita tulis sebagai. Minus dari integral 1 sampai X. Dari T pangkat akar T pangkat 4 ditambah 3. Akar T pangkat 4 ditambah 3. Aduh. DT ya. Nah gitu. Nah yaudah ini tinggal kita turunin aja. Dengan teorema itu udah sesuai nih. Minusnya tetep. Nah ini nih yang kita turunin. Kayak gini ngikutin aturan ini. Yaudah. Berarti. Tinggal masukin. F. Buka dulu F nya apa. F nya berarti kan. Ini kan. Akar dari T pangkat 4 tambah 3. Gitu. Nah tapi. Dimasukin Gx. Gx nya apa? Cx kan. Gitu. Gx nya Cx. Berarti jadi apa? Yaudah berarti. Jadi si T tadi. Itu kita ganti menjadi. Gx. Which is adalah X. Kayak gitu. Berarti yaudah. Ini tinggal disubsisi aja. Nah kita baru selesaiin yang ini nih. F dimasukin Gx. Nah. Tadi akar T pangkat 4 tambah 3. T nya kita ganti dengan Gx. Which is Gx nya itu adalah X. Nah sekarang yang kedua. Kita kalikan dengan. G aksen X. Aturan rantainya. Jangan lupa. Nah kalau ini simple. Dia karena. Atasnya itu fungsi dalam X nya itu. Cuma X. Yaudah kalau diturunin kan 1. Jadi gak ngaruh. Maka kita punya nih. F aksen X nya. Sementara. Min akar X pangkat 4. Tambah 3. Gitu. Ditanya. F aksen 1. Gimana boy? Tinggal masukin aja X 1. Gitu. Yaudah. F aksen 1. Sementara dengan. Minus. Ini 1 pangkat 4. 1 tambah 3. 4 ya. Minus akar 4 ya. Minus 2. Gitu. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Untuk yang nomor 4. Gitu kira-kira ya. Jadi ini yang bagian B nya itu kita harus ingat teorema dasar kalkulus ya. Itu di integral. Gimana? Jelas? Sudah jelas. Jelas. Oke. Cakep. Oke. Kita lihat yang selanjutnya. Nah. Ini dia. Pada tabel di bawah ini itu disajikan data kecepatan sesaat suatu kendaraan pada beberapa waktu tertentu dalam selama waktu 0 sampai 6. Oke. Nah ini dalam selama waktu 0,6 artinya. Berarti T nya dari 0 sampai dengan 6. 0 jam, 1 jam, 2 jam, sampai 6 jam. Nah. Ini udah ada rinciannya ya. Kalau di jam ke 0. Gitu ya. Itu kecepatannya 10 km per jam. Kalau di jam pertama, 1 jam gitu ya. Itu 40 dan seterusnya. Nah. Di sini katanya, jika digunakan metode jumlah riman kiri dengan N sama dengan 3 untuk menaksir jarak yang ditempu dalam selang waktu tersebut, maka nah. Nah. Alebar spin interval adalah kita 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 ini deh tapi ini Ini jumlah riman kiri, jumlah riman kanan. In piece misalnya lupa, ini kita coba review dikit. Nah, apa sih itu metode jumlah riman kiri, Bang? Intinya adalah itu, jadi kan integral itu pada saat misalnya kita hitung kan integral 2x kuadrat misalnya. Integral biasanya kan kita langsung ingat, oh yaudah Bang ini kalau diintegralin pangkatnya ditambah 1, terus dibagi dengan pangkatnya itu, Bang. Jadi 2 per 3x pangkat 3. Nah, itu prosedural dan itu kita sebut sebagai menghitung secara analitik. Nah, jadi kalau misalnya metode jumlah riman kiri ini, ini termasuk di jumlah, eh jumlah lagi, apa namanya, metode numerik gitu. Jadi, numerik. Nah, bedanya apa? Nah, jadi numerik itu biasanya dipakai, apa ya? Kayak misalnya kita ngitung kayak gini, misalnya delta, oh kalau kemarin itu sempat yang kecepatan-kecepatan. Misalnya kalau kita ngitung kecepatan gimana? Nah, dulu mungkin kamu lihat, oh waktu masih SMA atau SMP, oh kecepatan itu delta S per delta T, Bang. Oh, nanti S2 dikurang S1, T2 kurang T1, Bang. Nah, tapi entah kenapa setelah fisika di ITB gitu ya? Itu udah bukan kayak gitu lagi, Bang. Tapi DS per DT. Nah, inilah yang dimaksud dengan analitik. Dihitung secara analitik. Nah, ini dihitung secara numerik. Jadi, apa ya, numerik itu dihitung secara gambaran besar. Hasilnya mungkin nggak seakurat analitik gitu ya. Cuman, apa namanya, hasil perhitungannya itu lebih applicable lah. Misalnya kayak kita ngitung orat-orat itu lebih mudah gitu. Bisa pakai kalkulator gitu kan. Kalkulator yang untuk toko-toko gitu ya. Kalkulator yang buat ngitung plus minus kali doang. Nah, kalau yang analitik kan, ya kita harus tahu konsep integral. Oh, kayak begini-gini. Ada aturannya kayak begini-gini. Nah, gitu. Berbedanya ya. Nah, jadi si jumlah reman kiri ini ya salah satu metode itu. Gitu. Ya, sederhananya kayak gitu. Nah, gimana berarti integral yang secara numerik? Nah, ini sebenarnya berhubungan sama itu tadi. Konsep awal integral. Yaitu dia sebagai luas daerah di bawah kurva. Nah, kita balik lagi. Set. Misalnya kita punya gitu. Jadi misalnya kita punya daerah X dari A sampai B gitu ya. Set. Ini aku tandain lah atas batasnya. Ini ya. Kita menghitung luas daerah ini. Nah, intinya ada beberapa macam. Apa namanya. Metode yang bisa kita pakai untuk menghitung integral ini. Kalau misalnya kita hitung secara analitik kan biasanya pakai ini kan. Nah, kalau ini kita hitung secara numerik. Nah, gimana caranya bang? Nah, jadi itu ada macam-macam. Kalau kita mau ngitung luas daerah ini. Kita biasanya bakal mendekati dia dengan bentuk-bentuk yang mudah untuk kita cari luasnya. Salah satu contohnya adalah persegi panjang. Nah, gimana caranya bang? Nah, jadi si luas ini ya. Luas daerah di bawah kurva itu itu mau kita istilahnya itu kalau secara numerik itu kita mengaproksimasi atau mendekati. Kita mencoba memperkirakan nilainya. Apakah kita berusaha buat sedekat mungkin lah hasil ini kita, tebakan kita. Nah, tadi salah satunya persegi panjang. Gimana maksudnya bang? Nah, jadi tergantung ya. Misalnya let's say. Aku mau memperkirakan luas daerah exactly di bawah kurva ini dengan 2 persegi panjang dulu deh. Aku bagi 2. Set. Nah, misalnya aku ambil. Misalnya aku ambil titik yang ini. Ini. Nah, aku tandain warna merah ya persegi panjangnya. Set. Satu lagi berarti set. Nah, jadi nanti kita tinggal ngitung luas ini aja nih. Luas persegi panjang ini. Jauh lebih mudah. Tapi masalahnya apa? Nah, lihat nih. Biasanya ada error. Ya tentu hasilnya nggak bakal sama persis kayak yang analitik. Gitu. Ada yang lebih. Ini di atas lebih. Kelebihan ada yang kurang. Gitu. Nah, itu berarti errornya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Apa dimaksud riman kiri sama riman kanan bang berarti? Nah, riman kiri sama riman kanan itu artinya. Kalau tadi kan lihat. Aku bentuk persegi panjangnya. Itu panjang yang aku ambil itu ketinggian yang ini nih. Bukan yang ini aku bentuknya untuk yang persegi panjang pertama. Nah, jadi aku ambil yang kiri. Yang kiri. Pada saat aku bentuk persegi panjang yang kedua juga. Dari kiri juga nih aku ambil tinggi. Nah. Yang ini dia menyesuaikan yang kanannya. Gitu. Nah, kalau riman kanan gimana? Nah, riman kanan tinggal kebalikannya aja. Berarti kalau misalnya kita ambil ya. Yaudah, berarti ini. Yang kirinya nyesuaiin. Nah, gitu. Ambil dari kanan lagi. Yang kirinya nyesuaiin. Nah, beda ya. Nah, kalau di soal ini dia maunya metode jumlah riman kiri dengan n sama dengan 3. Untuk menaksir jarak yang ditempu dalam selang waktu tersebut. Nah, oh. Terus sama ini. Salah satu asumsi yang kita pakai pada saat kita mendefinisikan integrasi secara nomor X seperti ini. Itu adalah lebar dari masing-masing persegi panjangnya. Itu kita buat sama. Jadi kalau misalnya dari sini ke sini itu lebarnya 2. Dari sini ke sini juga harus 2. Gitu. Nah, artinya apa? Berarti pada saat misalnya nih kita punya gini. Kita punya daerah A sampai B. Yang anggap itu A sampai B. Nah, terus dalam kasus ini kan kita mau N-nya sama dengan 3. Artinya kita mau bentuk persegi panjang sama dengan 3. Nah, berarti gimana cara menentukan lebar masing-masingnya, Bang? Nah, gitu kan. Gimana cara nentuin? Nah, gini. Jadi, buat nentuin lebar tiap subinterval itu bisa kita dapatkan dengan B dikurang A dibagikan dengan berapa banyak persegi panjang yang mau kita buat. Gitu. Untuk mendekati hasil luas daerah di bawah kurva yang exactly-nya. Contoh. Misalnya dari sini. 2, 10. 2, 10. Terus kita mau buat 5 persegi panjang. Eh, jangan 5 deh. Berapa? Persegi panjang. Nah, kita masukin. Berarti 12. Eh, 10. 8 per 4. Gitu kan. 10 kurang 2. 8 bagi 4, 2. Nah, artinya apa? Berarti lebar masing-masing persegi panjangnya itu lebarnya 2. Oh, berarti di sini 4. 1 persegi panjang nanti. 6, 1 persegi panjang lagi. 8, 1 persegi panjang lagi. Nanti 1 persegi panjang lagi kayak gini. Gitu. Pada 4 persegi panjang. Gitu. Jelas? Kebayang ya? Ya, kebayang. Oke. Oke. Nah. Nah, berarti kita udah punya tuh kan. Set. Nah, intinya berarti buat nyari lebar masing-masingnya nanti udah gampang. B min a per n aja. Gitu. Nah, yaudah. Berarti ini lebar subinterval udah gampang dong. Kita lihat. Berarti batasnya dari mana ke mana nih. Dari 6 sampai 0. Gitu. Jadi, istilahnya kalau ini tadi X gitu ya. Sekarang dia berarti jadi T kan. Ini T-nya. Ini VT-nya nih. Sumbu Y-nya. Kayak gitu. Nah, yaudah. Berarti gimana cara-carinya? Masukin aja dong. 6 dikurang 0. 6. Dibagi 3. Oh. Lebar subintervalnya 2. Gitu. Gampang ya. Nah, terus yang ditanya kemudian adalah taksiran jarak yang ditempuk kendaraan tersebut adalah berapa? Nah, taksiran jarak lah. Bang, hubungannya sama luas apa? Nah, jadi gini. Intinya sebenarnya kan pada saat kita ngitung luas daerah di bawah kurva, itu sebenarnya kita, apa ya, luas ini itu kan panjang kali lebar ya. Jadi sebenarnya kita mengalihkan sisi-sisi yang saling tegak lurus. Jadi, sentara ini sama ini yang bawah, horizontal. Nah, maka sebenarnya pada saat kita menghitung jarak juga, jarak itu remus apa sih? Ya, sederhananya adalah V di kali T kan. Gitu. Nah, V-nya apa? V-nya berarti yang ini nih tadi. T-nya apa? Nah, ini yang tadi nih. Nah, sama berarti kita bisa pakai, ya itu tadi. Kita hitung aja dia secara, apa namanya, ya anggap dia sebagai luas di bawah kurva. Gitu. Dengan integrasi numerik. Gitu. Nah, maka gimana ngitungnya, Bang? Ya udah, hitung aja S sama dengan, ya kita lihat dulu. Nanti kan karena delta T-nya udah semua sama gitu ya, lebarnya udah semua sama, berarti kan tugas kita adalah mencari panjang-panjang dari persegi panjangnya. Gitu. Jadi kan ada berapa persegi panjang tadi? Ada tiga persegi panjang kan? Ada tiga persegi panjang. Berarti sekarang persegi panjang mana nih yang kita pakai? Nah, itu kan. Eh, bukan persegi panjang mana. Misalnya, T mana yang kita pakai untuk sebagai, bukan T mana. VT mana yang kita pakai sebagai panjang dari, ya, panjang dari si persegi panjangnya. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat lagi. Ini kan berarti tadi dari 0 sampai 6, ya. 0 sampai 6. Ini grafiknya nggak bentuknya kayak gini ya, harusnya beda. Tapi anggap aja, kita cuma butuh visualisasinya aja. Nah, berarti tadi berdasarkan rumus ini, subintervalnya itu lebarnya masing-masing 2. Oh, berarti 0 sampai 2. 2 sampai 4, gitu kan. Nah, 4 sampai 6. Nah, ingat tadi apa kataku. Beriman kiri, berarti kita ambilnya yang kiri. Kita bentuk dari yang kiri. Oh, berarti. Lihat. Oh, yang ini bang berarti nih. Set. Sip. Satu. Satu persegi panjang. Oh, ini kurang lebih. Nah, gitu. Satu persegi panjang. Lanjut lagi. Set. Dua persegi panjang. Lanjut lagi. Nah, sip. Tiga persegi panjang. Gitu. Nah, setinya apa? Berarti. Kan kita mau ngitung. Ini aku habis dulu. Ini tadi 0, 6, gitu kan. Kita mau ngitung luas tiga persegi panjang ini kan. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang gimana caranya? Kita tahu tadi bahwa lebarnya itu masing-masing itu udah dua ya. Ini udah dua. Jadi kita nggak usah peduliin lebar dulu deh. Kita hitung panjangnya aja. Dengan panjangnya tadi dari kiri. Yang kirinya kita ambil. Nah, yang ini gimana cara-carinya? 0. Ini fungsinya di sini. Berarti ini adalah V0. Gitu. Untuk persegi panjang pertama, kita bakal pakai V0 sebagai panjang. Gitu. Untuk persegi panjang yang kedua, kita pakai apa bang? Ingat selalu yang dari kiri. Kita pakai yang ini. Kita pakai yang V2. Untuk persegi panjang yang ketiga, yang terakhir, kita pakai yang ini atau yang ini bang? Yang kiri lagi-lagi. Yang 4 gitu. Yang 3, kita pakai V4. Udah. Itu doang. Jadi tinggal kita masukin aja. Oh, berarti jarak totalnya apa? V0. V0 dikalikan dengan 2. Ditambahkan. 2 itu lebaran tadi ya. Yang ini ya. Jadi panjang kali lebar. V2 dikali 2. V4 dikali 2. Nah, tinggal masuk-masukin aja nih. 0 kali 2. Eh, V0 kali 2. V0-nya tadi 10 ya. 20. V2 serp 50. 50 kali 2, 100. V4, 35. 35 kali 2, 70. Berarti totalnya 190. 190 kilometer. Itu. Silahkan jika ada pertanyaan. Nah, ini panjang cerita integrasi numerik ya. apakah sudah jelas? Atau ada pertanyaan? Sangat jelas, General. Jelas ya? Sudah jelas, General. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian B ya. Nah, yang bagian B ini biasanya dia, eh nggak tahu ya, yang tahun 2, 3, atau yang SC ini formatnya udah B ada lagi, nggak tahu. Tapi bagian B ini biasanya dia urayan juga, cuman biasanya lebih singkat. Nah, kita coba bahas. Nah, yang soal bagian B nomor 1, itu dia nanya, hitunglah integral dari 0 sampai 3 dari 6X dikali akar X pangkat 2 ditambah 16. Nah, kalau misalnya kita ketemu soal kayak gini ya, sebenarnya kalau masalah menghitung integral, menghitung integralnya, itu sebenarnya ada macam-macam cara gitu ya. Jadi, kamu bisa pakai substitusi, parsial gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Dan nggak ada aturan baku, misalnya aku nggak ada cara tok gitu ya. Oh, kalau ketemu soal kayak gini, pasti kalau disesain kayak gini langsung dapat, belum tentu gitu ya. Cuman ada beberapa mungkin yang biasanya ada polanya gitu. Nah, contohnya kalau soal yang ini, itu aku bisa tahu, ini bisa diselesaikan pakai metode substitusi. Karena udah sering aja ngerti soalnya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, intinya nanti biasanya kalau yang soal metode substitusi itu, apa namanya, ada biasanya, tapi nggak semua, ingat. Biasanya doang. Jadi, nggak selalu works. Itu, biasanya ada fungsi yang pangkat, ada sebuah fungsi yang misalnya pangkat tertentu, dan ada fungsi lain, itu yang pangkatnya itu selisihnya satu. Nah, sederhananya kayak gitu lah. Jadi, karena disini pangkat dua, disini pangkat satu, nah kayak gitu. Atau misalnya pangkat tiga, pangkat dua ya di luarnya, bisa juga. Nah, sederhananya kayak gitu biasanya. Tapi, ingat, nggak selalu works ya. Cuma beberapa aja sering aja polanya kayak gitu. Nah, berarti soal ini jelas ya, bisa diselesaikan pakai metode substitusi. Gimana caranya, Bang? Ini sebenarnya kita tinggal substitusi aja yang ini nih. Wait. Ini kita substitusiin aja. Lengkap, misalnya ini U. Nah, berarti U disini itu sama dengan X kuadrat tambah 16 nih. Nah, terus di U sama dengan 2X. Nah, ini kayak mungkin di kelas lah ya, udah diajarin. Nah, berarti kita punya bahwa, oh, integral itu sama aja, nanti deh batasnya. Kita coba ya. Nah, berarti ini 6X akar dari X kuadrat tambah 16 tadi kan udah jadi U gitu ya. DX-nya apa? DX-nya berarti dari sini DU per 2X kan? Nah, berarti ini DU per 2X. Nah, lihat nih. Bawah ada yang bisa dicoret. Nah, gitu. Nah, maka kita punya apa? Oh, ini juga bisa ya. 6 bagi 2, 3. Nah, maka kita punya apa nih hasilnya? Oh, berarti 3 integral akar U, DU. Batas-batasnya nanti aja, nggak apa-apa. Nah, integral dari akar U, DU gimana? Ingat aja bahwa akar U itu kan U pangkat setengah. Bukan sampai lupa. Nah, yaudah. Berarti 3 integral dari 0 sampai 3. Eh, belum, belum. Nanti masukin batasnya ya. U pangkat setengah DU. Nah, yaudah. Ini tinggal diintegralin biasa dulu aja. U pangkat setengah diintegralin, gimana? Pangkatnya ditambah 1, jadi 3 per 2. Nah, terus 1 per 3 per 2. Yaitu 2 per 3. Ya, yang bagian-bagian integralnya aku percepat aja ya. Wah, sumisi ini udah bisa. Nah, ini berarti dari 0. Oh, nanti-nanti. Berarti kita punya ini sementara kayak gini. Ini kita sederhanain lagi. Corot-corot berarti 2 U pangkat 3 per 2. Nah, U-nya kita balikin lagi. Tadi ini dia nih, si U-nya. Nah, kita balikin tuh. Kita ganti. U-nya berarti tadi X pangkat 2 ditambah 16. Gitu. Nah, baru tinggal dimasukin aja 0, 3. Nah, yaudah. Aku nggak bakal banyak ngitungnya lah. idenya aja ya. Udah, itu tinggal udah dapat hasil integralnya. Setelah metode substitusi. Nah, baru kita masukin aja. Batasnya dari 0 sampai 3. Kenapa tadi batasnya nggak langsung dimasukin, Bang? Bisa nggak, Bang? Di sini langsung 0 sampai 3. Jadi nanti kita tinggal hitung aja. Nah, jawabannya nggak bisa ya, guys. Nggak bisa. Kenapa? Karena 0 sampai 3 itu, itu batas, batas integral terhadap X. Ini. Terhadap X, DX. Jadi integral DX. Nah, ini sepaket. Batas 0 sampai 3 itu terhadap DX. Jadi kita nggak boleh langsung masukin. Kecuali batas-batasnya kita ubah terhadap U. Boleh juga. Jadi nanti bukan 0 sampai 3. Cuman kalau aku biasanya selesaiin integralnya dulu. baru nanti tinggal di substitusi aja. Diganti aja. Setelah udah jadi X lagi. Begitu ya. Oke. Oke. Aman? Untuk soal yang ini? Metode substitusi? Aman? Aman, aman. Aman. Oke. Oke. Kita lanjut ke yang soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, aku buat di sini ya. Di bawah. Kita punya YX itu sama dengan E pangkat 2X ditambah len X tambah 1. Tentukan Y aksen 1. Nah, ini berarti sebenarnya tinggal diturunin aja. Y aksen. Kita turunin dulu. Baru nanti hasil turunannya. Kita masukin X-nya 1. Yaudah, gimana nuruninya? Ya, aksen X. Nah, ini sebenarnya apa ya? Materi fungsi transcendent ya. Kalau misalnya kita punya fungsi E pangkat 2X. Oh, gini deh. Yang simple dulu. Kalau kita punya E pangkat X. Kalau kita turunin kan dia bakal tetap jadi dirinya sendiri ya. E pangkat X juga. Tapi kalau bisa kita punya E pangkat 2X udah jadi dirinya sendiri. Tapi ada yang perlu ditambahin. Yaitu aturan rantainya. Jadi 2. Dikali 2. Aturan rantai. Kalau tadi kenapa enggak ada aturan rantai? Bukan enggak ada. Tapi karena dia E pangkat X gitu ya. Jadi E pangkat X dikali turunan X 1. Jadi sebenarnya bukan enggak ada. Cuman ya 1. Kayak gitu. Ingat. Selalu aturan rantai. Nah, maka kita punya ini nih. Berarti ini E pangkat 2X dikalikan turunan rantai yang ini. Berarti 2. ditambah. Nah, turunan rant. Gue harap masih ingat ya. Masih pada ingat. Gue enggak bakal ngecek. Turunan rant itu itu 1 per X. Kalau rant X ya. Kalau rant X itu turunannya itu 1 per X. Nah, kayak gitu. Karena kalau kita mengintegralkan 1 per X hasilnya rant X. Nantai kebalikannya kalau diturunin yaudah berarti 1 per X. gitu. Nah, tapi dalam kasus ini itu X tambah 1. Nah, enggak masalah. Yaudah berarti turunannya 1 per X tambah 1. Intinya yang di dalam learn-nya. Cuman lagi-lagi aturan rantai. Dikalikan turunan dari dalamnya apa? X tambah 1. Ya, turunannya 1. Untung lah. Ya, enggak ada tambahan. Udah. Gini aja. Kita udah dapet Y aksen X-nya. Tadi yang ditanya Y aksen 1. Tinggal masukin aja. E pangkat 2 kali 2 tambah seper 2. Nah, ini enggak usah dirapihin lah. Gitu. 2 E pangkat 2 ditambah setengah. Gimana? Kira-kira? Apakah ada pertanyaan dulu? Y 1 sama dengan 1. Untuk yang nomor 2. Barangkali misalnya masih ada yang kurang jelas ya. Boleh ditanyain. Sudah jelas, Jindral. Oke. Oke. Sudah jelas ya. Nah, kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, ini dia soalnya itu tentang apa namanya? Solusi persamaan diferensial ya. Solusi persamaan diferensial. Kok jadi clue? Tentukan solusi persamaan diferensial dy per dx sama dengan 10 x pangkat 4 dibagi 3y pangkat 2. Nah, sederhananya sebenarnya kalau dia bentuk persamaan diferensial masih kayak gini, itu kita bisa oh, gini deh, aku review dulu ya. Apa itu persamaan diferensial? Oke, semisal saya lupa. Intinya persamaan diferensial itu, ya, itu ada dy per dx-nya. Pokoknya ada turunan lah. Seperti itu. Nah, jadi kan sebenarnya dia itu sama kayak persamaan kayak biasanya. Misalnya kita punya 2x tambah 4 sama dengan 10 gitu. Kan biasanya kita bakal cari x-nya. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai solusi biasanya kan. Oh, ini solusinya bang, x-nya segini. Gitu. Nah, begitu juga dengan persamaan diferensial. Gitu. Tapi bentuknya nggak sesimpel kayak yang tadi. Nah, bentuknya kayak begini nih. Gitu. Nah, intinya yang kita cari apa? Yang kita cari nanti hasilnya adalah fungsi, sebuah fungsi. Yx. Kayak gitu. Jadi hasilnya itu bukan, ya mungkin sometimes mungkin hasilnya bisa jadi angka doang, constanta doang. Tapi, intinya yang kita cari sekarang bukan exact number, tapi sebuah function. Misalnya nanti hasilnya, oh, yx-nya 2x. Jadi solusinya itu berapa fungsi. Kayak gitu. Ya, jadi bukan lagi kayak misalnya, oh, solusi persamaan kuadrat. Nah, bukan kayak gitu. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan, kalau bentuknya masih sederhana kayak gini, kita bisa menggunakan namanya itu, kalau masih pada ingat, metode separasi variable. Separasi variable. Iya. Separasi itu apa? Pisah, gitu ya. Separate. Ya, Ya, dipisahkan, gitu lah ya. Nah, artinya apa? Apa yang dipisahkan bang di situ? Nah, jadi yang intinya dipisahkan adalah variabelnya. Variabel apa? Variabel Y sama variable X-nya. Kita pisahkan. Pisahkan gimana? Nah, kita lihat. Jadi, kalau misalnya kita punya kayak gitu bentuknya ya. Maksud dari dipisahkan adalah, jadi, variable yang sama itu kita satuin ke ruas yang sama. Variabel yang sama kita satuin ke ruas yang sama. Jadi, variable yang berbeda itu harus berbeda. Variabel yang berbeda itu penempatannya harus berbeda. Kayak gitu. Gak boleh di, misalnya X sama Y digabung gitu. Gak boleh. antara ruas ke ruas kanan. Nah, sebenarnya berarti yaudah ini kita pisah aja. ini kita pindah ke sini, ke ruas ke ruas. Jadi, kayak gini. X-nya kita pindah ke sana. Nah, kayak gitu guys. Nah, terus gimana bang? Langkah selanjutnya. Nah, terus langkah selanjutnya gampang. Tinggal kita integralin aja kedua ruas. Eh, jelek banget. Nah, gini. Set. Itu kita integralin. Maka, kita integralin biasa aja nih. Kayak biasa aja sih. Tiga. Integral Y kuadrat apa? Y pangkat 3 per 3. Sama dengan. Nah, sepuluh. Integral X pangkat 4 apa? X pangkat 5 per 5. Jangan lupa plus C. Karena integral tak tentu. Nah, pertanyaan lanjutan mungkin ada. Kenapa plus C-nya cuma di sini bang adanya? Kenapa yang dikirin gak ada? Nah, karena, kan ini sama-sama integral tak tentu ya. Karena sebenarnya, sebenarnya ada. C1, C2. Cuman, yang namanya konstanta, yaudah bodo amat aja. Jadi, kita bisa satuin aja. Misalnya gini. Tiga, kita rapin ya. Set, set. Y pangkat 3. Sama dengan. 2 X pangkat 5. Tambah C2. C1-nya kita pindahin ke sini. Nah, ini itu, sebenarnya sama-sama C. Gitu. Jadi, kita sebenarnya bisa tulis dia kayak gitu. Kayak gini aja. Y pangkat 3. Sama dengan. 2 X pangkat 5. Ditambah C. Kayak gitu. Oke ya. Nah, terus tadi dengan Y1. Oke. Nanti kan tujuan kita adalah mencari solusi Y ya. Y sama dengan berapa. Tapi ada masalah baru. Gimana cara cari C-nya? Gitu. Gimana cara kita buat cari C-nya? Nah, biar saya dikasih tahu informasi kayak gini nih. Y1 sama dengan 1. Artinya apa? Berarti X-nya nanti 1. Kalau X-nya kita ganti 1. Y-nya nanti hasilnya 1. Kayak gitu. Nah, berarti yaudah. Ini kita rapin dulu ya. Ini akar pangkat 3. 2 X pangkat 5. Ditambah C. Gitu. Nah, katanya kalau misalnya kita masukin X-nya 1. Gitu ya. Berarti kan ini juga jadi 1. Y-nya ya. Y-nya jadi 1. 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 1. Dari 2 ya. 2 ditambah C. Kayak gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa pindah-pindah ruas ya. Cuman disini biar cepat aja. Kita pakai logika aja. Ini kan intinya 2 tambah C. Kita akar pangkat 3. Hasilnya 1. Nah, sebenarnya logikanya adalah bahwa yang ini ya itu harus sama dengan 1. Gitu. Supaya kalau di akar pangkat 3 ya dia jadi 1. Gitu ya. 2 tambah C yang di dalam ini itu haruslah 1. Gitu. Kalau misalnya 2, gimana? Akar pangkat 3 dari 2 nggak mungkin 1. 3 apalagi? 4 lagi gitu. Jadi ya, yaudah 2 tambah C ini, 2 tambah C itu harus sama dengan 1. Berarti C-nya sama dengan 1. Nah, kita dapat C-nya 1. Nah, terus langkah selanjutnya apa? tinggal kita masukin aja. Kita balikin ke sini nih. Set. Yaudah. Berarti kita dapat solusinya adalah Y sama dengan akar pangkat 3 dari 2X pangkat 5 ditambah C. Ya, satu. Gitu. Selesai. Jadi itu yang aku bilang tadi. Solusinya itu dia bukan kayak biasanya. Mungkin solusi persamaan kuadrat, X-nya 2, X-nya 3 bang. Nah, tapi dia solusinya itu berbentuk sebuah fungsi seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan untuk persamaan diferensial yang ini? aman, general. Aman. Oke, cakep. Kita lanjut kalau gitu ya. selamat menikmati. soal selanjutnya itu kita punya dan persamaan garis singgung grafik F di P itu adalah bla 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 graf X itu grafik fungsi F melalui titik semang garis singgungnya oke oke nah sepertinya soal ini itu bakal berkaitan dengan definisi turunan ya ya ada hubungannya dengan turunan cuman disini bakal ngelibatin fungsi transcendent which is itu adalah tag inverse X jadi bab yang fungsi transcendent nah kita coba ya disini kita punya fungsinya itu sebentar disini kita punya fungsinya itu adalah A tambah B kali tan inverse X tan inverse X tan inverse X itu kebalikan dari kebalikan dari tan X gitu ya kalau misalnya tan X itu nilai tan nya berarti kalau tan inverse X itu sudut ya sudut dari hasil tan nya gitu berapa sudutnya kayak gitu nah dia ngomong gini nih tentukan nilai A dan B supaya grafik fungsi F melalui titik P 0,5 gitu nah ada catatan dulu nih pertanyaannya kan maksud dari eh pada saat apa sih grafik bukan-bukan pada saat apa apa konsekuensi grafik fungsi F yang melalui suatu titik tertentu apa konsekuensi dari situ nah konsekuensinya adalah kalau misalnya kita punya sebuah fungsi melalui sebuah titik melalui sebuah titik sebuah titik let's say misalnya titiknya A,B gitu ya eh jangan A,B ya udah ada let's say misalnya P,Q gitu ya nah maka pada saat kita masukin F,B itu hasil harus Q jadi memenuhi pada saat kita masukin ke dalam fungsinya gitu yang mana ya fungsi F fungsi F itu melalui sebuah titik P,Q maka fungsi eh hasil nilai fungsi kalau kita masukin X-nya itu P ya Y-nya bakal Q sesuai dengan titik ini kayak gitu nah berarti arti apa kalau kita punya tadi fungsinya adalah kayak begini B tan inverse X kita diminta apa namanya kita apa dia mau supaya kita tuh dia mau supaya kita soalnya tuh bilang bahwa si fungsi F itu harus melalui titik ini nanti biar bisa dapat A sama B-nya kita coba dulu melalui titik berarti kita masukin aja oh titiknya kan berarti 0,5 berarti kita mau F0 hasilnya 5 Y-nya gitu yaudah kita masukin aja F0 berarti X-nya kita ganti 0 ya B tan inverse 0 nah ini simple berarti sudut berapa yang kalau kita hitung tangannya hasilnya 0 itu adalah tangan 0 kenapa tangan 0 hasilnya 0 yaudah berarti tan inverse 0 berarti adalah 0 gitu ya berarti kita punya apa sisa A doang dong karena ini B dikali 0 B kali 0 0 nah berarti A-nya itu ternyata sama dengan 5 kita udah dapat A-nya tuh ya benar gitu ya nah terus dia ngomong lagi disini persamaan garis singgung grafik F di P ya itu adalah X-2Y tambah 10 oke kita lihat garis singgung garis singgung fungsi F eh tinggal berapa menit lagi singgung fungsi F ya di P itu adalah X-2Y tambah 10 sama dengan 0 nah ini kalau kita rapihin dikit jadi X tambah 10 per 2 sama dengan Y nah jadi Y sama dengan setengah X plus 5 nah buat apa Bang eh buat apa Bang digetuin nah buat biar bisa kelihatan nih bahwa gradiennya kan ini kalau kita punya garis lurus kan ini gradientnya jadi coefficient dari X gitu nah berarti kita tahu bahwa gradient garis singgungnya itu adalah setengah yang mana ini itu hasilnya ya hasilnya itu harus ya harus sama dengan hasil turunan dari fungsi itu di titik P berarti ini X nya 0 jadi setengah itu nanti harus sama dengan turunan pertama dari fungsi F ya yang X nya kita masukin 0 gitu nah ini sebagai konsep ini ya turunan itu sebagai gradient garis singgung gitu aku gak bakal review konsepnya lagi itu kepanjangan gitu ya intinya nanti kan biasanya kalau kita mau cari gradient garis singgung sebuah garis kita tinggal turunin aja fungsinya gitu nah yaudah berarti kita harus turunin yang ini dong kita harus turunin yang gitu tuh A kalau kita turunin sebuah konsanta ya habis gitu kan berarti sisa apa kita mau turunin B tan B tan inverse X gitu nah tan inverse X ini ini setelah aku apa namanya kita harus ingat ya turunan tan tan inverse X aku rada lupa bisa banyak tuh kayak turunan sin inverse X kayak menuruninnya dan nah ini aku udah dapet nah intinya turunan dari tan inverse X itu adalah ini B tetap nah turunan tan inverse X itu adalah 1 per ini ini jangan F aksen 0 dulu F aksen X ya nah 1 per 1 tambah X kuadrat gitu ya jadi turunan dari tan inverse X aku buat sini turunan dari tangan inverse X itu adalah ini 1 dibagi 1 tambah X pangkat 2 gitu nah berarti ini kalau kita rapin gimana dan ini tadi ya ini tuh tadi F aksen X nya X nya tadi berapa 0 ya kita masukin berarti X nya 0 kita substitusi setengah sama dengan B dikali 1 per 1 tambah 0 1 berarti B nya dapat setengah nah dua-dua udah ketemu nih A nya 5 B nya setengah gitu guys silahkan kalau ada pertanyaan untuk soal yang ini nah soal yang ini rada kompleks ya dia gabungan dari beberapa konsep barangkali ada yang mungkin kurang jelas di soal ini bisa banget kalau mau ditanyain selamat menikmati bagaimana ada pertanyaan kalau dari saya belum ada jenta mungkin dari teman-teman yang lain bagaimana yang lain dari saya cuma masih aman jenderal oke oke ya kalau gitu kayaknya masih amannya oke kalau gitu kita lanjut yang nomor 5 nah ini mungkin sepertinya bakal jadi soal terakhir ya teman-teman nanti soal yang lain soal materi yang mungkin belum sempat kita bahas itu dipelajari sendiri masih ada besok ya untuk mempersiapkan oke sebentar ini nanti recordernya di bagian gaji harusnya iya harusnya iya sih biasanya iya nanti catatan juga biasanya bakal dikirim ya kadang aja nah oke kita coba lanjut soalnya ini suatu tali tambang itu dengan berat dengan berat jenis oh berat jenis oke berat jenis mungkin maksudnya masa jenis kali ya dengan masa jenis 15 new eh berat jenis newton oke 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 simpan dulu berat jenis 15 newton per meter oke digunakan untuk menarik benda dengan berat 1000 newton dari dasar sumur dengan kedalaman 20 meter dari permukaan tanah tentukan integral yang menyatakan kerja yang dilakukan untuk menarik benda tersebut sampai kedalaman 10 meter dari permukaan tanah oke coba ya ada tali tambang itu berat jenisnya 15 newton per meter dari dasar sumur oke misalnya kalau sekarang ini kayaknya kita perlu gambar ya ada benda itu beratnya 1000 newton berat ini 1000 newton terus ini berat jenis si tali ini itu 15 newton per meter per meternya oke tentukan integral yang menyatakan kerja yang dilakukan untuk menarik benda tersebut sampai kedalaman 10 meter dari permukaan tanah berarti berapa besar kerja yang kita butuhkan supaya nanti dia itu ini 10 meter dari atas tanah oke oke kita coba sebentar 15 newton per meter ditambah per meternya oke kita coba nah intinya kan sebenarnya apa si usaha itu atau kerja itu ya kalau di fisika juga kan itu kita bisa hitung dia dengan ya perkalian antara gaya dengan perpindahan gitu ya gaya dengan perpindahan tfx dx kita dalam kasus ini kita pakai variable hal karena ketinggian gitu ya secara vertikal jadi ini apa namanya fh di h misalnya kayak gitu nah berarti disini kita bisa lihat nih bahwa kita mau hitung ya kerja yang kerja yang kita butuhkan berapa besar kerja yang kita butuhkan itu buat mengangkut ya buat mengangkut si apa namanya si benda itu tapi yang perlu kita catat adalah disini tuh ada dua ya jadi bebannya itu ada dua yang pertama itu si bendanya itu sendiri yang seribu newton ya gaya berat yang seribu newton ya ini kalau di fisika berarti masanya seratus kilo gitu ya kalau misalnya gravitasnya sepuluh kita asumsiin dengan si talinya juga yang mana tiap meternya itu talinya itu punya berat lima belas newton berarti terpisah nih nah berarti berarti nanti usaha total kita usaha total kita itu adalah usaha untuk si siapa namanya si bebannya benda si bendanya ditambahkan dengan usaha si tali tambangnya gitu talinya gitu nah usaha bendanya mudah karena kenapa karena kita udah tau exactly beratnya dan beratnya itu ya konstan seribu newton gitu nah berarti gampang aja tinggal seribu f dikali s aja kita gak perlu integral perpindahannya berapa sejauh 10 meter pindahnya yaudah seribu kali 10 ditambah nah sekarang yang jadi masalah w tali nah w tali gimana berarti w tali baru kita integralin dari mana kemana ini kita anggap dari 0 ya ketinggian 0 gitu ya 0 sampai dengan 10 ketinggian di atas tanah 10 gitu di atas sumur gitu ya di atas permukaan sumur eh dari dari dasar sumur dengan kedalaman 20 meter dari permukaan tanah tentukan integral yang dimitarkan untuk sampai kedalaman 10 meter oh ya bener kan nah integral 0 sampai 10 dari nah si gaya berat si gaya berat si gaya berat si tali tambangnya 15 newton per meter berarti 15 newton ya 15 newton per meter dikalikan dengan ya dh gitu yaudah ini tinggal kita hitung aja 1000 x 10 berarti 10.000 ditambah nah ini 15 kita integral terhadap h berarti 15 h gitu kan 0 sampai 10 masukin aja nih 10.000 ditambah 15 masukin 10 minol gitu kan 10.000 tambah 150 berarti 10.150 juhl gitu jadi ada dua ya ada si bendanya dan ada si talinya yang kita butuhin gitu gimana kira-kira untuk soal yang ini nah semuanya soal yang ini dia lebih ke fisika ya ya emang kalkulus juga ini sih soal-soalnya aplikatif kayak di fisika gimana apakah ada pertanyaan untuk soal terakhir sepertinya billingnya udah habis gimana atau mungkin boleh ada satu pertanyaan lagi mungkin dari apa yang udah kita bahas gitu boleh satu pertanyaan lagi dari apa yang udah kita bahas silahkan kalau ada apapun itu gimana kalau udah aman bilang aman kalau dari saya setiap ini masih aman oke yang lain gimana aku aman general oke oke kayaknya ini emang cuma dua orang coba kita lihat ada satu lagi general oke oke kalau gitu ya makasih banyak ini ada Agung ada Mita ada Niserina makasih banyak udah join Zoom malam ini yang lain yang lain yang lain